sekarang saya akan modifikasi lapu speedometer yang tadinya warna kuning saya akan merubah dengan dua warna kebetulan saya baru beli ini ada beberapa lampu saya beli 4 led ya oke guys ini ada 4 led ini dua warna merah, dua lagi warna biru oke kita akan kombinasi biar nanti supaya ada variasi kalau kita lihat speedometer ini bisa ditambah asik lah, oke kita cek dulu warnanya oke guys ini warnanya kuning soalnya masih pakai lampu filament nanti saya akan rubah jadi warna biru dan merah sekarang melepas lampunya aslinya seperti ini ini kebetulan di bawah sini ada dua ini dudukannya ini ada dua nah sekarang kebuatan untuk menanamkan led biar bisa masuk di tempatnya yang asli gak usah rapi gak apa-apa yang penting bisa masuk sana nah dan nantinya ini ini harus bikin lurus ya ini kerapatan jarak ini yang di dalam sama yang di atas kalau bisa disamakan biar nanti gak megar gitu megar apa sih kayak gitulah oke guys seperti ini baru jadi satu ini lagi jadi dua oke dan setelah video ini jadi pemasangan ini dan ternyata saya belum ngecek ini warna yang merah mana yang biru mana pakai baterai hp ya eh langsung mati ternyata gak kuat langsung mati ini cara pemasangan ini lampu merah saya pakai resistor ukuran 1 kilo ohm yang ini ya terus ini yang lampu biru saya pakai ukuran 560 ohm beda ya terus untuk plus di paralel untuk kabel yang main juga di paralel kita akan nyoba pemasangan di speedometer ini oke masuk iya sip terus untuk percobaan saya menggunakan adapter toh kalau nanti jadi ini bisa di ambilkan listriknya dari setelah kontak oke guys hasilnya seperti ini silip biru ini merah mantap ini dia hasilnya tadi untuk lampunya bisa divariasi sesuka anda sendiri mau yang pakai dua warna bisa pakai tiga warna bisa ya intinya pemasangan hanya seperti itu terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe juga share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati